Terima kasih. Beliau adalah seorang peneliti dari Institute for Criminal Injustice Reform atau biasa kita kenal dengan ICJR. Beliau hari ini juga sudah bergabung dengan kita di sini. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi, Ma Dewi. Baik, sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan LTS terlebih dahulu. LTS merupakan media digital hukum yang didirikan pada Maret 2020. LTS setiap harinya memberikan informasi-informasi hukum melalui sosial media dan juga terdapat diskusi hukum serta kelas intensif hukum. Pada seri bincang-bincang pada hari ini, kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai RKUHP yang belakangan ini menjadi perbincangan publik karena terdapat beberapa pasal yang krusial dan menimbulkan permasalahan yang kontroversial. Komisi 3 DPR RI juga melakukan perundingan agar substansi RUHP ini dapat diterima oleh publik. Tentunya pembahasan ini menjadi menarik untuk diperpincangkan mengenai langkah hukum dan pandangan dari hukum pidana Indonesia. Untuk itu, kepada Ibu Genoneva Alicia, saya persilahkan untuk menyampaikan pembahasan pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan membuka slide saya hari ini sebentar. Oke. Terima kasih, Mbak Dewi. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Genoveva. Saya adalah peneliti di Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Kami adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu reformasi peradilan pidana dan hak asasi manusia. Kami merupakan salah satu anggota dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang merupakan beberapa kumpulan dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak bersama-sama mengawal pembahasan RKUHP. Hari ini saya mau memberikan overview singkat, kira-kira berkaitan dengan perkembangan pembahasan dan catatan terhadap draft RKUHP yang sudah kita ketahui sedang dideliberasi, dibahas di dalam, sekarang justru di DPR. Pertama, saya mau mungkin memberikan lingkasan berkaitan dengan perkembangan pembahasan. Saya tidak mundur terlalu jauh gitu, meskipun kalau kita bicara pembahasan RKUHP pasti mulai intens di 2015 sebenarnya, tapi mulai pembahasan lebih lama dari itu yang saya mau tangkap di Pasca 2019, karena kemarin rekan-rekan kan yang terakhir mengetahui kabarnya adalah di 2019. Di 2019 posisinya RKUHP memang sudah mendapatkan persetujuan dari Panja, dan pada saat itu sudah siap untuk disahkan di DPR. Di September, tapi kemudian setelah gelombang besar demonstrasi dan juga tekanan dari masyarakat, pada September, pengesahannya ditunda, dan Presiden Jokowi pada waktu itu memberikan sekitar 11, mengapa kemudian RKUHP pengesahannya harus ditunda. Jadi posisinya pada saat itu adalah pembahasannya sudah selesai, tapi kemudian yang ditunda adalah pengesahannya. Jadi proses pembahasannya ini yang kemudian semuanya sudah selesai, tapi kemudian masih ada masalah di 14 poin. Dinilai ada 14 masalah di 14 poin oleh pemerintah. Kemudian di Februari 2020 sampai dengan Juli 2021, gap setelah Presiden Jokowi meminta pengenungan pengesahan, itu ada beberapa kali tim perumus dan pemerintah melakukan sosialisasi terhadap draft RKUHP di beberapa kota, kepada baik akademisi maupun publik. Dalam proses itu, tapi kemudian kami tidak bisa, masyarakat sipil begitu tidak bisa mengakses draft secara terbuka. Yang kami peroleh sepanjang proses itu, proses sosialisasi adalah biasanya potongan-potongan dari presentasi yang disampaikan oleh tim perumus maupun oleh pemerintah. Kemudian yang paling baru kita ketahui di 25 Mei, kemudian pemerintah dalam RDPU bersama dengan Komis 3 DPR RI menyampaikan hasil dari sosialisasi, hasil sosialisasi dan juga hasil pembahasan internal mereka berkaitan dengan hanya 14 isu krusial. Isu krusial tersebut semuanya adalah isu-isu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam pedato penundaannya dia. Kemudian, itu di posisi 25 Mei kami juga belum memperoleh draft yang terbaru, jadi meskipun disampaikan 14 isu krusial, hanya itu, hanya dokumen 14 isu krusial itu yang kita dapatkan pada saat itu, tidak ada dokumen lebih lanjut berkaitan dengan draft utuh. Sehingga per 25 Mei itu yang masih kita gunakan adalah draft September 2019 sebelum pengesahan. Kemudian di 6 Juli setelah proses dari 25 Mei, yang pemerintah sampaikan di 25 Mei sampai 6 Juli ini, mereka sedang melakukan update gitu ya, reformulasi beberapa pasal dan juga menyisir beberapa pasal-pasal yang mungkin tumpang tinggi dan juga membetulkan apabila ada taipo. Jadi, di 6 Juli kemudian draft tersebut diserahkan secara official ke DPR, dan di dalam rapat tersebut disepakati bahwa DPR kemudian nantinya akan membahas di internal fraksi berkaitan dengan draft yang nanti akan disampaikan hasilnya di pendapat mini fraksi, dan juga dengan prioritas 14 isu yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi dalam meeting itu juga ada satu kesepangkatan bahwa nanti akan ada meeting lebih lanjut lagi, pertemuan lebih lanjut, tanya-jawab terhadap draft. Tapi yang jadi isu adalah sebenarnya kita sendiri nggak clear gitu, terkait dengan sebenarnya mekanismenya seperti apa setelah ini. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, dia sudah selesai pembahasan seluruh proses pembahasan di RKUHP sudah selesai, DIM-nya sudah selesai dibahas, tapi dia carryover. Kalau kita lihat di peraturan DPR berkaitan dengan mekanisme pembahasan carryover, yang modelnya seperti RKUHP ini kita tidak bisa temukan. Jadi semuanya memang tergantung pada kesepakatan nanti di meeting selanjutnya bagaimana kemudian akan berlanjut prosesnya. Tapi so far yang kita ketahui kesepakatannya adalah masih akan ada tanya-jawab, di mana itu seharusnya masih ada ruang untuk kita memberikan masukan kepada pebaik pemerintah maupun kepada DPR. Kemudian saya mau menyampaikan, meskipun yang kita dengar adalah beberapa hal, beberapa pasal-pasal di dalam RKUHP ini masih bermasalah begitu ya, tapi kita harus akui juga bahwa kalau kita perhatikan pelan-pelan gitu dari yang September hingga 4 Juli, draft yang beredar sekarang kan draft 4 Juli gitu ya, itu ada beberapa perkembangan penting yang memberikan kesan gitu ya bahwa pemerintah dan juga tim perumus terutama itu mendengarkan gitu apa yang selama ini disampaikan oleh rekan-rekan masyarakat sipil dan juga mahasiswa dan juga masyarakat umum. Beberapa isu yang kemudian patut untuk kita apresiasi karena mengarah ya, mengarah kepada perkembangan yang lebih baik gitu meskipun masih belum memuaskan gitu ya, itu diantaranya adalah isu terkait dengan aborsi. Aborsi sekarang pengecualian terhadap korban perkosaan, meskipun masih dibatasi hanya korban perkosaan, bukan korban kekerasan seksual pada umumnya, korban perkosaan sekarang waktunya 12 minggu. Itu lebih panjang daripada pengecualian yang kita kenal sekarang di MdK Kesehatan, itu 6 minggu. Kemudian perkosaan, ketentuan mengenai perkosaan sekarang sudah diatur dia gender neutral dan juga tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina. Seperti kita ketahui di KUHP kita sekarang. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penodaan agama. Penodaan agama ini sudah digeser gitu ya paradigmanya perspektifnya menjadi sekarang hate speech, sehingga sudah tidak ada lagi rumusan elemen unsur yang berkaitan dengan menodai agama yang selama ini kita kritisi karena tidak jelas begitu parameternya apa sebenarnya menodai. Sekarang dia sudah clear, arahnya adalah hate speech, meskipun kalau kita lihat lagi kita masih punya masalah gitu ya berkaitan dengan pendefinisian golongan yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah di, apa namanya, didefinisikan dia sangat luas gitu golongan termasuk golongan apapun. Padahal seharusnya kalau kita bicara tentang hate speech, golongannya seharusnya terbatas pada golongan identitas yang dia menempel kepada seseorang gitu ya yang tidak bisa diubah dalam situasi apapun. sehingga kalau kita bicara profesi, kemudian hobi gitu ya itu tidak bisa masuk ke dalam definisi golongan. Dan juga perlu diberjelas juga berkaitan dengan unsur tujuan dengan maksudnya supaya tidak disamakan dengan maksud seperti biasa tapi dia highest degree, jadi dia unsur tujuan dengan maksud. kemudian berkaitan dengan alternatif pemidanaan juga ada sedikit progresivitas gitu ya di dalam draft ini kalau kita lihat alternatifnya di diverse gitu ya lebih banyak gitu meskipun kalau kita lihat sebenarnya syarat-syaratnya justru diperketat. Jadi dia ke arah yang baik tapi nggak necessarily baik gitu ya tapi kita juga perlu sudah perlu untuk apresiasi gitu karena sudah mengarah kepada kebaikan gitu. Dan yang terakhir adalah pengurangan pidana dan juga pengetatan delik aduan. Beberapa pasal-pasal yang kami berhasil sisir, aliansi berhasil sisir gitu terdapat pengurangan di apa namanya berat pidananya beberapa berkurang gitu secara signifikan, ada yang proporsional tapi meskipun ada juga kalau kita lihat ada yang naik dari KUHP yang kita punya sekarang tapi beberapa terlihat ada pengurangan khususnya untuk isu-isu yang kita banyak bicarakan gitu. Dan juga adanya pengetatan delik aduan. Pengetatan delik aduan ini kalau saya bisa kasih contoh itu di berkaitan dengan koabitasi misalnya. Koabitasi sebelumnya boleh dilaporkan oleh Kepala Desa, itu sekarang sudah dihapuskan dan sekarang delik aduannya yang boleh mengadu disesuaikan dengan siapa pelakunya. Kemudian saya langsung masuk aja ke beberapa isu kursial. Ini belum, tidak semua ya yang saya sampaikan di hari ini adalah isu kursial yang berhasil disisir gitu ya oleh aliansi dan juga dari ICJR. Karena memang ketika kita lihat draftnya secara utuh, kami juga menyisir satu per satu ya. Sebenarnya masalahnya sangat banyak, tapi ada masalah-masalah tersebut terbagi ya. Yang pertama ada yang masalahnya teknis, misalnya typo di unsur, dan juga masalah pidananya nggak proporsional. Kalau kita lihat dia di KUHP berapa, kemudian di RKUHP naik secara tanpa ada penjelasan yang berarti gitu. Ataupun masalah-masalah berkaitan dengan tindak pidananya sendiri. Ada beberapa yang baru, ada beberapa yang sebenarnya dia diambil dari KUHP, tapi kalau kita lihat sebenarnya cita-cita gitu ya pembahasan RKUHP, yang kalau rekan-rekan sekalian pasti sudah mendengar gitu, dia kodifikasi dan juga dekolonialisasi gitu ya, itu yang sering sekali disebut, seharusnya itu sudah tidak masuk. Misalnya saja saya bicara kalau misalnya dekolonialisasi. Tadi kayaknya saya terlewat gitu ya di depan menyampaikan gitu, bahwa KUHP kita yang berlaku sekarang ini sebenarnya, dia merupakan, dia faktanya yang pertama adalah dia tidak sebenarnya bahasa ofisialnya bukan bahasa Indonesia. KUHP kita yang sekarang sebenarnya masih dalam bahasa Belanda, tidak ada official translation, yang kalau teman-teman semua rekan-rekan sekalian mengenal gitu ya, ada translasi KUHP gitu, berbagai versi gitu, itu adalah translasi yang tidak official. official. Officialnya kita tidak punya, jadi masih dalam bahasa Belanda, WPSNI, dan itu diberlakukan melalui UDN 146. Dia diberlakukan sehingga sekarang draft yang kita punya sebenarnya masih bahasa Belanda. Itu kan diberlakukan oleh India Belanda pada waktu itu karena, apa namanya, sebagai jajahannya begitu ya. Jadi ada beberapa pasal yang sebenarnya kalau kita lihat itu, asalnya adalah pasal-pasal yang diberlakukan oleh penguasa, itu penguasa dalam artian bukan penguasa pemerintah ya, tapi penjajah gitu, kepada daerah jajahannya, kepada penduduk di daerah jajahannya. Sehingga beberapa memang sudah tidak relevan lagi, apalagi kalau kita lihat dibandingkan dengan KUHP Belanda gitu ya, penjajah kita gitu, bahkan KUHP Belanda saja sudah berubah gitu. Ada beberapa part yang sudah berubah. Yang di KUHP kita justru tidak berubah, atau justru dimasukkan lagi ke dalam KUHP. Padahal kan kalau cita-citanya memang dikolonialisasi, seharusnya ideanya adalah kemudian, apa pasal-pasal yang pada saat itu, latar belakangnya memang latar belakang untuk mengoperasi gitu ya, latar belakang untuk menundukkan pada satu kekuasaan kolonial gitu, itu seharusnya sudah di-take out. Nah, ini beberapa isu krusial yang kemudian kami bisa sampaikan gitu ya. Kalau saya tidak salah, aliansi berhasil menyisir setidaknya ada 25 poin gitu, tapi yang pasti adalah beyond 14 poin yang disampaikan oleh pemerintah. Beberapa mungkin bersinggungan, tapi lebih dari itu masih banyak lagi masalah-masalah yang ada gitu. Yang pertama berkaitan dengan pidana mati. Ini salah satu isu yang menjadi penting gitu ya, karena kalau kita bicara pidana mati ini kan sebenarnya adalah warisan gitu, warisan dari Hindia Belanda gitu ya, dan hampir 2 per 3 negara di dunia ini sebenarnya sudah menghapuskan pidana mati. Tapi di Indonesia kita tim perumus memutuskan untuk tetap mengadopsi gitu pidana mati dengan, kalau mereka menyebut gitu adalah Indonesian Way. Jadi diambillah jalan tengah dengan argumen bahwa di Indonesia masih ada beberapa komponen gitu ya, beberapa bagian dari publik yang mendukung adanya pidana mati. Meskipun trennya memang menunjukkan ke arah abolitionis gitu. Bagaimana kemudian pemerintah merumuskan gitu ya Indonesian Way di dalam pidana mati ini, adalah yang pertama mereka memberikan pidana mati ini menaruhnya di pidana alternatif. Jadi dia sudah tidak lagi menjadi pidana pokok, tapi dia hanya pidana alternatif yang hanya bisa dijatuhkan untuk beberapa tindak pidana, dan juga pidana mati ini diberikan gitu ya, masa tunggu selama 10 tahun. Yang menjadi problem adalah masa tunggu ini hanya bisa dijatuhkan jika hakim di dalam putusannya menyebutkan secara langsung bahwa orang tersebut dapat dijatuhi masa tunggu. Hakim kemudian bisa melakukan apa, hakim melakukan asesmen gitu ya, mengapa seseorang harus dijatuhi pidana mati dengan masa tunggu, itu antara lain dengan pertimbangan bahwa orang tersebut, apa namanya, rolnya nggak besar misalnya. Ada beberapa komponen yang kemudian bisa dilihat hakim. Sebenarnya kalau kita lihat komponen-komponen itu, seharusnya itu adalah komponen-komponen yang bukan memberikan seseorang hak untuk diberikan masa tunggu, tapi seharusnya orang tersebut kalau memang misalnya rolnya tidak besar gitu ya, dalam suatu tindak pidana, itu sama sekali tidak boleh dijatuhkan pidana mati. Itu yang menjadi kritik kami gitu. Dan juga masa tunggu 10 tahun ini dihitungnya bukan dari putusan tersebut berkekuatan tetap, tapi dari hari setelah agresi ditolak. Yang kita tidak pernah tahu gresi ditolaknya akan kapan, karena prosesnya akan sangat panjang. Pada akhirnya, mereka yang dipidana mati gitu ya, itu akan dipidana penjara terlebih dahulu gitu, menunggu lah ya, bukan pidana penjara, dia akan menunggu, apa namanya, dieksekusi lebih dari 10 tahun. Dan itu kalau kita baca-baca perkembangan gitu ya, sudah beberapa kali disampaikan bahwa seseorang yang ada di daerah tunggu, membiarkan seseorang yang ada di daerah tunggu, di daerah tunggu pidana mati itu sendiri, itu adalah satu bentuk penyiksaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh negara. Karena semua orang punya hak untuk, ini non-derigible ya, untuk tidak disiksa, kemudian tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, dan secara merendahkan harga ten martabatnya. Itu yang kemudian jadi kritik kami, kenapa kemudian 10 tahunnya harus disebutkan oleh hakim, kemudian pertanyaannya, rekan-rekan yang sekarang sudah ada di daerah tunggu pidana mati lebih dari 10 tahun, kemudian bagaimana? Oh ya, masa tunggu pidana mati ini, maksudnya adalah dalam 10 tahun apabila kemudian seseorang nanti berubah, perilakunya dilihat kemudian berubah gitu ya, itu pidananya bisa berganti, atau dikomutasi kita sebutnya, berganti menjadi pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, poin kedua, yang mungkin teman-teman sudah juga sering dengar gitu ya, di publik, itu yang berkaitan dengan living law. Living law ini pada dasarnya dia, RKUHP di pasal 2, dia mengatakan bahwa meskipun sudah diatur di tindak-pindana-tindak pidana yang ada di RKUHP ini, tidak kemudian menutup kemungkinan akan ada tindak-pindana-tindak pidana lain sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian bisa dipidana, intinya begitu. Nah, ini kemudian jadi kritik kami adalah bagaimana kemudian memastikan masih ada prinsip legalitas, itu masih diangkat gitu ya, dengan adanya ketentuan ini. Karena kita jadi nggak tahu sebenarnya tindak pidana apa yang dilarang, karena seperti yang kita tahu, hukum yang hidup dalam masyarakat kan berarti semua ya, semua yang kemudian bisa berkembang gitu ya. Dan perkembangan itu kan namanya juga hidup gitu, itu sesuatu yang dinamis gitu, sedangkan kalau kita bicara hukum pidana, kalau seorang mau dipidana gitu ya, itu kan harus clear dulu, apa perbuatan yang kepenting dilarang. Nggak bisa kemudian, apa namanya, perbuatannya ada dulu, baru kemudian kira-kira dilarang gitu kan. Nah, dan juga hidup yang hidup dalam masyarakat ini, desainnya adalah nanti dia akan dimasukkan ke dalam perda setiap daerah, kemudian ya itulah yang menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mendatangkan banyak pro dan kontra gitu ya, kritik gitu dari akademisi utamanya, akademisi hukum adat, yang menyatakan bahwa kalau misal memang dibukukan, justru itu jadi udah nggak jadi hukum pidana adat lagi gitu, kalau memang itu yang dimaksudkan adalah hukum pidana adat. Ini juga yang jadi kritik, penggunaan term, istilah itu ya, antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga hukum adat ini digunakan secara bergantian. Padahal dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, kalau kita lihat secara akademisi, di mana sebenarnya yang dimaksud oleh tempromos, kita nggak clear. Yang ketiga adalah hubungan seksual di luar perkawinan. Ini dipidana juga di dalam RKUHP. Isu kami adalah, ketika kita bicara mengenai sesuatu yang kemudian dilarang secara norma, secara agama, tidak diperbolehkan untuk dilakukan, yang bukan budaya kita. Apakah kemudian kita harus resort to criminal law? Pertanyaannya kan itu, apakah kita kemudian harus menggunakan hukum pidana untuk mengurangi, untuk menghukum perilaku-perilaku tersebut. Karena kalau kita menggunakan hukum pidana, akan ada banyak konsekuensi-konsekuensi yang kita harus lihat dengan hati-hati. Dan ini yang kami lihat tidak terjadi di pembahasan. Mengapa demikian? Karena jika kita bicara kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan, kita harus juga melihat dampaknya kepada, misalnya, perkawinan anak. Ini yang paling jelas. Karena di riset kami mengenai perkawinan anak, ICJR melakukan riset. Salah satu faktor yang paling besar perkawinan anak terjadi adalah karena orang tua ketakutan mengetahui anaknya sudah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Sehingga akhirnya ya sudah dinikahkan saja. Itu kemudian yang jadi tidak terbahas. Bagaimana kemudian dengan adanya pasal ini, justru orang tua akan semakin ketakutan. Karena kan pilihannya antara anaknya dipidana atau anaknya dinikahkan. Yang kita semua ketahui, kalau perkawinan anak ini ada dampak-dampak yang kemudian sangat buruk kepada perkembangan kehidupan seseorang. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga tidak pernah ada pembahasan terkait dengan dampaknya terhadap akses, terhadap hak atas kesehatan bagi mereka yang melakukan perilaku beresiko. Suka tidak suka mau tidak mau kita harus akui memang apa namanya, faktanya di lapangan risetnya juga membuktikan begitu. Bahkan riset itu dari Departemen Kesehatan gitu ya. Apa namanya, banyak sekali. Saya lupa jumlahnya deh. Bentar, saya bisa lihat jumlahnya. Nanti saya akan cek jumlahnya. Masih ada gitu ya perilaku-perilaku beresiko. Banyak sekali perilaku beresiko yang terjadi dalam masyarakat. Dan ini kalau misalnya gitu ya, hubungan seksual di luar perkawinan itu dipidana, mereka yang berperilaku beresiko ini justru bukan akan mengurangi perilaku beresikonya, tidak melakukan perilaku beresikonya. Karena that's not how intervention work. Justru mereka akan menghindari untuk mengakses, karena takut nanti akan dipidana gitu. Misalnya saja, laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks gitu ya. Jadi, alih-alih kemudian menjadi mau mengakses hak atas kesehatannya untuk kemudian melakukan misalnya saja testing atau misalnya pekerja seks mengakses kondom gitu ya. Itu justru yang ada malah ketakutan gitu. Karena kalau mengakses berarti kan dia melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dan akan bisa dipidana. Akhirnya justru tidak akan apa namanya, tidak akan mengakses gitu. Sama sekali. Dan yang menjadi perhatian kami adalah ini sangat kontraproduktif gitu ya terhadap upaya penanggulangan transmisi HIV di Indonesia. Yang dia merupakan salah satu apa namanya, program gitu ya dari pemerintah. Dan yang terakhir saya bisa sampaikan gitu ya, isu krisial adalah berkaitan dengan menghalang-halangi proses keadilan. Ini menjadi penting utamanya bagi advokat gitu ya. Isu yang sangat penting bagi advokat karena rumusan pidana di RKUHP berkaitan dengan menghalang-halangi proses keadilan ini dirumuskan secara lu, sangat luas gitu. Jadi tidak ada perbuatan tertentu yang dipidana untuk tujuan menghalang-halangi proses keadilan. Kayak di RKUHP kita sekarang, kalau di RKUHP kita sekarang kita kenal misalnya menyembunyikan menyembunyikan saksi gitu ya, menyembunyikan tersangka gitu. Itu kan adalah salah satu bentuk obstruction of justice gitu di dalam RKUHP yang sudah kita kenal untuk kemudian menghalang-halangi. Nah, kalau di RKUHP tujuan perbuatannya dengan tujuan menghalang-halangi yang dikriminalisasi di dalam RKUHP kita perbuatannya adalah menghalang-halangi proses keadilan. Yang kita tidak bisa definisikan sebenarnya itu perbuatan apa. Kalau kita lihat lagi kembali kita ke prinsip pungkup pidana gitu ya, lekserta, 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 itu kan dia nggak bisa juga, nggak fit into that principle gitu. Karena nggak ada kemudian perbuatan apa sih sebenarnya yang dipidana gitu. Misalnya saja say, ada advokat yang kemudian menyarankan tersangka terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan gitu. Itu kan within rights ya sebenarnya kalau kita lihat ya, punya hak mengingkar segala macam. Apakah itu kemudian nggak bisa dikatakan menghalang-halangi proses keadilan? Kita nggak tahu siapa yang kemudian bisa menentukannya gitu. Itu yang kemudian menjadi isu. Selanjutnya saya mau bicara berkaitan dengan beberapa pasal yang kemudian mungkin publik responnya sangat besar gitu ya, berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat. Pasal-pasal ini kemudian yang naik gitu ke publik, isu penghinaan presiden, penghinaan pemerintahan yang sa, penghinaan lembaga, dan juga demo tanpa pemberitahuan. Tiga, sebenarnya penghinaan presiden, pemerintahan yang sa yang juga lembaga, itu adalah asal pidana yang dikenal di dalam BPSNI, dalam KUHP kita. Tapi tiga ini sudah dicabut gitu ya oleh mahkamah konstitusi di dalam putusan-putusan yang berbeda. Cuma mahkamah konstitusi ketika dia membatalkan pasal-pasal ini, punya satu silver lining gitu ya, menyampaikan satu silver lining, argumen yang sama gitu berkaitan dengan bagaimana asal-pasal ini sebenarnya sudah tidak sesuai ada di Indonesia karena dia tidak mendukung iklim demokrasi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sehingga penghinaan-penghinaan ini sudah tidak diperlekan lagi. Intinya kayak gitu. Karena ketika kita bicara penghinaan presiden ya, penghinaan presiden ini sebenarnya kalau kita mundur gitu ke BPSNI, dia asalnya adalah penghinaan terhadap raja dan tatu pada waktu itu. Karena yang tadi saya sampaikan, BPSNI ini kan diberlakukan oleh Belanda ketika menduduk Indonesia. Jadi konsepnya adalah sebenarnya ketika kita dijajah gitu, kita tidak boleh menghina raja dan tatu sebagai simbol negara. Karena raja dan tatu dia punya perbedaan gitu ya. Dia kan sebagai kepala negara gitu ya. dia punya harikat dan martabatnya yang sebenarnya kalau kita, ya itu perbincangan yang lain ya. Harikat dan martabatnya yang kemudian harus dilindungi sebagai sebuah simbol karena dia raja dan ratu. Apa namanya, perwakilan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau presiden gitu ya, itu kan, dan kemudian diterjemahkan lah di bahasa Indonesia, dia menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi pertanyaan kemudian, memangnya presiden dan wakil presiden kita melambangkan apa yang kemudian kita harus lindungi apa ya, apa yang sebenarnya harus dilindungi. Dan kalau di kita kan kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama gitu ya. Akhirnya agak sulit untuk kita kemudian membedakan penyerangan harikat dan martabat itu maknanya apa. Apa namanya, dan lebih lanjut gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara di Belanda gitu, Belanda secara khusus, dia sudah menghapuskan yang raja dan ratu. Tapi dia menempatkannya di logika bahwa kalau misal raja dan ratu merasa dirinya terhina gitu, dia bisa melaporkan dengan penghinaan biasa. Penghinaan untuk kita semua, untuk masyarakat secara umum gitu. Tapi ada seksian khusus untuk raja dan ratu. Nah, kalau, dan kalau kita lihat ya gitu ya, dalam perkembangannya sebenarnya kan dalam pembahasannya gitu, tim promos dari pemerintah juga sangat insis gitu, mempertahankan penghinaan presiden ini. Dengan alasan bahwa presiden punya satu marwah yang harus dilindungi gitu, harikat dan martabat yang harus dilindungi, dan bahkan ditamakan gitu ya, dengan makar gitu. Padahal itu adalah pembicaraan yang yang berbeda gitu. Kenapa tidak? Kemudian ya sudah, biarkan aja kan kita juga kita juga masih mengatur penghinaan, take out aja ini, dihapus aja, kemudian nanti masukkan aja ke penghinaan. Biasa gitu. Karena presiden bukan seseorang yang spesial juga untuk kemudian punya privilege untuk dibidikan satu pasal tertentu gitu. Itu kira-kira begitu ya untuk penghinaan presiden. Penghinaan pemerintahan yang saya juga sama, tapi dia di pemerintahan yang saya ini, dia punya ukuran bahwa penghinaan tersebut harus menimbulkan keonaran. Yang jadi pertanyaan ukurannya keonaran itu apa? Selain dia udah dibatalkan ya, selain dia udah dibatalkan, ukuran keonaran itu apa sebenarnya? Dan juga penghinaan lembaga sama, sama seperti pemerintahan yang sah, dia ada ukuran keonaran, dan bagi dua ini ya, bagi dua hal ini, pemerintahan yang sah dan juga lembaga, yang jadi pertanyaan lebih besar lagi adalah bagaimana kemudian sebuah institusi gitu ya, bisa merasa terhina. Kemudian siapa? Karena pertanyaannya jadi domino, nanti kita jadi punya masalah tentang sebenarnya delik aduan, kalau yang terhina adalah lembaga, siapa yang mau mengadu? Kepala lembaga tersebut? Atau siapa? Karena delik aduan memang tidak diciptakan untuk institusi gitu loh. Jadi memang itu desainnya adalah untuk individu. Jadi ketika kita tempelkan lah kemudian ke pemerintahan yang sah kepada lembaga, itu jadi rancus nih, dia jadi pusing gitu. Dan karena memang itu tidak seharusnya sudah ada gitu. Dan juga kalau kita lihat dokumen-dokumen internasional gitu ya, di General Commandnya General Command 34 gitu, itu sudah disampaikan bahwa tidak boleh ada larangan kritik terhadap institusi dan juga kepada pemerintah. Jadi kritik terhadap institusi dan juga kepada pemerintah itu sesuatu yang dianggap wajar ada di negara demokrasi gitu. Dan apa namanya, yang bisa saya sampaikan ya, tiga pasal ini sebenarnya kan OEMK sudah disampaikan, dia dicabut gitu. Dan dicabutnya itu terlepas dari dia delik apa bentuknya. Karena argumen yang digunakan oleh pemerintah adalah dia delik, sepanjang dia jadi delik aduan jadi oke. Padahal kalau kita baca hati-hati putusan MK, poinnya adalah asal-pasal ini keberadaannya, in essence, keberadaannya, dia memang sudah tidak sesuai dengan negara demokrasi. Bukan perkara bentuknya jadi delik aduan atau enggak, tapi dia memang tidak boleh ada di negara demokrasi. Dan yang terakhir, mungkin ini yang banyak juga diperbincangkan gitu ya, Demo Tanpa Pemberitahuan. Di situ dia ada menyampaikan bahwa kepentingan umum untuk, kalau dia melanggar kepentingan umum, Demo Tanpa Pemberitahuan ini yang menimbulkan keonaran juga kalau saya, dia termenya apa ya, keonaran kalau enggak salah, huru hara, bukan huru hara gitu ya, itu dipidana gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, memang sih, memang argumen yang digunakan beberapa kali saya sering dengar gitu ya, itu kan bukan tanpa izin, itu tanpa pemberitahuan. Pemberitahuan kan sesuatu yang saat mudah sebenarnya untuk di, apa namanya, diberikan gitu, karena itu cuma FYI, hari ini mau demo gitu kan. Tapi kemudian jadi pertanyaan adalah, di dalam undang-undang menyampaikan, penyampaian pendapat di muka umum gitu, kalau tanpa pemberitahuan menimbulkan keributan, itu dulu rezime yang kita gunakan adalah pembubaran. Dan itu udah cukup gitu sebenarnya. Karena kalau, apa namanya, tidak perlu lah eskalasinya sampai kepada pemidanaan. Dan pun dia menimbulkan huru hara, kita bisa pakai, gunakan pasal-pasal lain dalam RKUHP, di dalam KUHP, RKUHP, yang khusus gitu ya, bicara tentang menimbulkan keributan gitu. Tanpa perlu melabeli bahwa itu demo yang menimbulkan keributan. Tanpa pemberitahuan. Oh, tadi saya ada terlewat satu hal. Di dalam draft yang baru, di dalam draft Pak Juli gitu ya, pemerintah kemudian memberikan tambahan di dalam penjelasan RKUHP berkaitan dengan penghinaan Presiden, itu tentang definisi dan juga cakupan dari kritik dan bagaimana membedakan kritik dengan penghinaan. Itu sesuatu yang kemudian agak tapi saya sih sebenarnya bingung ya meresponnya bagaimana. Itu menunjukkan setidaknya ya pemerintah bahwa kemudian dia mendengarkan apa namanya kekhawatiran kita. Tapi isinya kalau itu ada di penjelasan apakah kemudian apakah kemudian apakah teman-teman akan memperhatikan dan juga siapa yang kemudian bisa menentukan satu perbuatan itu mencocokkan enggak sih penjelasan yang ada di dalam pasal 2018 itu yang sangat panjang yang kayak kritik adalah sesuatu yang objektif segala macam datang dengan dilanjutkan saran segala macam itu agak susah kemudian kayak kita bagaimana kemudian operasionalisasinya itu yang kemudian jadi pertanyaan. Hal lain ya yang mau saya sampaikan ini kayaknya terakhir deh ya ini terakhir hal yang tidak kalah penting adalah kita menjawab pertanyaan apakah sebenarnya terlepas dari pasal-pasal yang bermasalah itu ya kita sudah siap dengan RKUHP baru karena RKUHP ini memberikan masa transisi selama dua tahun jadi ketika disahkan dua tahun kemudian dia harus berlaku isunya RKUHP ini seperti rekan-rekan semua mungkin mengetahui dan sudah familiar dia membahas begitu banyak aspek selain aspek tindak pidana tindak pidana dia juga mengatur bagaimana sebenarnya pemberlakuan dari pasal-pasal ini pidana secara hukuman operasionalisasi hukuman itu ada di RKUHP sedangkan kita saat ini rancangan KUHP pun juga belum dibahas yang baru disahkan baru Undang-Undang Pemasyarakatan jadi padahal kan kalau kita bicara KUHP dan KUHP sebenarnya itu kan satu kesatuan ya karena dia berlaku berbarengan gitu ya berjalan berbarengan kalau KUHP yang disahkan sekarang dua tahun harus sudah berlaku KUHPnya mau kapan pertanyaannya satu dua apakah memang sudah siap karena KUHP ini kan kodifikasi tapi dia kodifikasi yang tidak memasukkan semua tindak pidana yang ada di luar ke dalam jadi masih ada beberapa sebenarnya tindak-tindak-tindak pidana yang tercacar di luar di luar KUHP yang tidak ditarik ke dalam berarti masih ada PR dong satu untuk kemudian menyisir tindak-tindak-tindak pidana apa yang ada di luar yang kemudian jadi tidak berlaku karena di KUHP sudah ada satu itu dua sarana dan prasarana tidak mungkin kita tidak menyiapkan sarana dan prasarana paling sederhana misalnya kita sekarang punya pidana kerja sosial dalam dua tahun pemerintah dan pemerintah ya terutama pemerintah perlu menyiapkan semua infrastruktur berkaitan dengan pidana kerja sosial apakah apakah dua tahun itu doable atau tidak itu sebuah pertanyaan tidak tidak hanya itu pemerintah juga perlu untuk apa namanya menyisir gitu ya semua undang-undang lama apakah hukumannya disesuaikan seperti apa gitu dengan KUHP karena beberapa undang-undang lama kita kan pidananya masih kecil-kecil sedangkan di KUHP kita bicara pidana dendanya misalnya itu disesuaikan ada kategori-kategorinya itu itu pekerjaan yang sangat banyak pekerjaan yang sangat besar sangat banyak dan apakah kemudian dua tahun itu akan mencukupi misalnya bahkan untuk mengkodifikasi seluruh hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum memperlakukan pasal dua itu dua tahun dengan asumsi bukan asumsi dengan kita punya 2024 kita akan ada pemilu apakah kemudian dia akan jadi prioritas pembahasan akan jadi prioritas agenda politik apa namanya pemimpin-pemimpin kita kita gak pernah tahu jadi memang ini harus juga diperhatikan masa transisi ini kalau misalnya dan karena ini prosesnya kan sudah sangat panjang at some point kita mungkin oke kita kunci di beberapa pasal tapi memang kalau bisa memang harus disahkan banget nih apakah dua tahun itu cukup untuk masa transisi kita juga punya akan punya PR mengajari apa namanya aparat penegak hukum dari scratch karena ini ini benar-benar dari scratch lagi kita akan mengulangin dari nol semua teman-teman mahasiswa hukum teman-teman praktisi semuanya kita akan mulai dari nol riset apakah dua tahun itu cukup itu sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah terakhir saya mungkin mau menyampaikan RKUHP ini adalah isu yang terlihat sangat teknis tapi sebenarnya dia mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita karena dia melar kalau saya boleh bilang dia membentuk sebenarnya perilaku seseorang itu dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat boleh dan tidak boleh melakukan apa karena itu membentuk perilaku kita maka kita juga semua harus peduli karena gak lucu gitu misalnya kita lagi ketawa-ketawa tiba-tiba kita ditangkap karena kita gak pernah tahu ada pasal yang kayak misalnya menimbulkan keributan di malam hari itu bisa dibidana kan gak lucu ya jadi kita harus punya pengetahuan tentang itu kita harus sama-sama mengawal kita harus sama-sama memantau pembahasannya dan juga memberikan tekanan kalau misalnya memang itu mempengaruhi kehidupan kita secara langsung dan saya percaya sebenarnya ini mempengaruhi semua lini kehidupan kita secara langsung gitu gak cuma teman-teman penelitik gak cuma teman-teman aktivis gak cuma teman-teman mahasiswa bahkan teman-teman ya teman-teman semua lapisan masyarakat yang akan terpengaruh semua masyarakat semua masyarakat yang akan terpengaruh terakhir gitu ya kalau teman-teman mau mengikuti update perkembangan dari pembahasan RKUHP dan juga mengakses draftnya yang terbaru dan juga misalnya melihat catatan-catatan rapat gitu yang ada di dalam RKUHP pembahasan RKUHP kami aliansi punya satu kanal informasi yang bisa diakses di deformasi RKUHP yang kami letakkan sebuah materi itu secara terbuka gitu ya gratis terbuka yang bisa diakses oleh semua orang untuk kemudian mengkritisi dan mengawal memantau bersama-sama pembahasan dari RKUHP kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika terlalu panjang gitu dan terlalu cepat saya kembalikan kepada Mbak Dewi baik, terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan sebelum masuk ke sesetanya jawab berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Yugen dan Pak Alisia saya akan menyampaikan sedikit pelasan yaitu bahwa RKUHP ini sejak 2019 sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan dari Panja DPR dan siap disahkan dan hingga sekarang RKUHP ini mengalami perkembangan ke arah positif dalam pembahasannya yang merupakan keberhasilan advokasi di masyarakat beberapa isu-isu krusial juga menjadi isu yang sangat penting untuk dirumuskan kembali bahkan terkait isu kebiasaan berpendapat ini juga kaitannya dengan penghinaan presiden penghinaan pemerintah mensah penghinaan lembaga ini sebenarnya sudah dihapuskan oleh keputusan NK karena tidak sepatutnya berada dalam negara demokrasi lalu apakah kita sudah siap dengan RKUHP baru karena masa transisi yang diberikan adalah dua tahun kita juga masih harus mengisir tindak bidana yang ada di luar karena sudah berlaku dalam KUHP selain itu juga terkait sarana dan prasarana yang berkaitan pemerintah juga perlu mengisir semua undang-undang lama apakah hukumannya disesuaikan seperti apa dengan KUHP itulah yang menjadi PR dan juga RKUHP ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan karena membentuk berlaku seseorang dalam berperlaku di kehidupan masyarakat oke waktu yang terlihat akan kita gunakan untuk sesi tanya-jawab ya Ibu untuk pertanyaan pertama mungkin terkait dengan pendapat Ibu mengenai pasal dalam LKUHP yang berkaitan dengan permasalahan advokat curang yang berkaitan selbias menurut Ibu bagaimana itu ya terima kasih pertanyaan advokat curang itu observation of justice ya sebentar saya akan cek ya 282 bunyinya dipidana dengan pidana penjara 5 tahun mengadakan kesepakatan dengan pihak lain nah ini ini yang kemudian harus kita hati-hati ya tadi saya sudah sampaikan juga terkait dengan advokat curang itu karena apa namanya pengaturannya dia yang sangat linien gitu ya sangat apa ya saya bisa bilang sangat flexibel karet gitu ya karet saat karet jadi kita nggak nggak pernah tahu sebenarnya siapa yang nantinya akan menentukan misalnya saja ya mengad mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien padahal dapat merugikan kepentingan pihak kliennya kalau kita bicara misalnya yang B mempengaruhi panitera panitera pengganti segala macam dengan atau tanpa imbalan itu kita bisa oke fair lah ya itu sesuatu yang kemudian perlu untuk dipidana gitu ya tapi kalau pun kalau pun kita bicara tentang perbuatan curang yang pertahun menembelkan kesepakatan itu agak 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 sedikit dipertanyakan gitu bagaimana kemudian kita bisa tahu gitu ya ukurannya dan itu yang tadi saya sampaikan juga abstraction of justice itu kita harus hati-hati sebab dia tidak tidak mengetahui gitu ya bagaimana kita bisa melihat itu sebagai perbuatan yang menghalang-halangi gitu karena menghalang-halangi itu kan broad very broad jadi itu yang kita harus hati-hati dan ini teman-teman advokat juga perlu bersama-sama gitu ya memperhatikan pasal ini karena kalau saya nggak salah pasal ini itu sudah banyak sekali mendatangkan korban gitu ya quote and quote itu di korupsi korupsi dan juga narkotika karena korupsi dan narkotika dia punya apa namanya pasal yang mirip-mirip dia broad sekali menghalang-halangi jadi menghalang-halangi itu bisa apapun bisa apapun padahal seharusnya kan kalau kita lihat kita balik aja lah kita ke KUHP gitu karena KUHP pun juga udah clear gitu nggak perlu lah kita apa menambahkan yang kemudian nanti akan mempersulit gitu ya kinerja dari teman-teman advokat yang memang in essence kita kan harus memang kita harus membela gitu jadi dalam dalam apa namanya dalam koridor membela itu kan banyak sekali hal yang kemudian kita bisa lakukan gitu so long itu tidak melawan hukum seharusnya itu harus apa tidak boleh tidak boleh dipidana gitu karena itu kan bagian dari pelaksanaan hak eh pelaksanaan hak pelaksanaan kewajiban kita kepada klien sorry kurang lebih itu sih yang bisa saya jawab Pak jadi kita harus memperhatikan kembali terkait mengalang hal ini tersebut ya karena selama tidak melawan hukum itu tidak dipidana karena memang begitu kewajibannya sebagai seorang advokat begitu ya Bu lalu untuk pertanyaan kedua pendapat Ibu mengenai hubungan seks di luar pernikahan dalam RKUHP apakah kiranya butuh penambahan atau alternatif lain jika hubungan seks ini dilakukan oleh anak di bawah umur begitu untuk anak di bawah umur dia sudah pasti statutory rate untuk di bawah umur sudah pasti hubungan seksual untuk anak di bawah umur itu sudah masuk perkosaan dan itu diatur dalam RKUHP itu jawaban saya kalau misalnya kita bicara tentang hubungan apa hubungan seksual di luar perkahwinan yang konsensual antara orang dewasa karena itu yang tadi saya bicarakan ya kalau anak-anak sudah pasti sudah pasti dia statutory rate karena hubungan seksual dengan anak-anak baik antara anak-anak atau antara anak-anak dengan orang dewasa itu adalah satu bentuk perkosaan diskorsnya adalah begitu satu bentuk perkosaan dan itu juga yang di yang di apa namanya diatur gitu ya di dalam RKUHP tapi kalau kita bicara tentang apa namanya hubungan seksual orang dewasa yang konsensual tidak tidak ada kekerasan tidak ada tipe musliat segala macam yang dia membuat tidak ada relasi kuasa itu seharusnya kalau bagi kami kalau seharusnya bagi kami tidak perlu dipidana karena kita harus bicara hati-hati dengan koridor hanya karena itu dilarang oleh anormal dilarang oleh agama tidak berarti hukum pidana yang kemudian harus di deploy digunakan karena kalau intervensi dengan hukum pidana itu harus intervensi yang terakhir dan kemudian harus dilihat juga dampak-dampak yang tadi saya sampaikan satu, dia akan kontraproduktif dengan penanggulangan HIV AIDS dua, dia akan justru memperbanyak angka perkawinan anak di Indonesia jadi tidak selamanya pelarangan itu akan kemudian menimbulkan hasil intervensi yang adalah berhentinya perilaku tersebut dilakukan justru dia karena dia human karena kita kan semua manusia perilakunya kalau dilarang justru kita akan melakukan di luang tertutup berarti untuk peraturannya memang sudah sepatutnya diatur begitu kemudian menurut Ibu apakah penyusunan RUKHP yang saat ini sudah cukup transparan dan sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya kalau masalah keterbukaan sebenarnya isu kami isu yang kami punya adalah kemarin kami agak susah begitu ya mengikuti graph dan banyak pembahasan dilakukan dia sebenarnya pembahasan yang internal sehingga kita tidak pernah bisa jarang bisa untuk meng mengakses itu ya secara real time sebenarnya pembahasan apa yang terjadi tapi kalau in terms of usulan segala macam melihat respons sebenarnya kita masih didengar cuma apakah kemudian dia didengarnya secara utuh atau enggak itu isi yang lain gitu berkaitan dengan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini yang tadi saya sampaikan kita semua sebenarnya bingung dengan mekanisme yang sekarang ada gitu posisinya dia carry over yang sudah selesai dibahas itu bagaimana tidak ada yang ngatur kedua berkaitan dengan kodifikasi ketentuan pidana yang kodifikasi itu secara bagaimana kemudian dia peraturan apa pembentukannya yang ideal itu juga tidak ada di undang-undang AP3 jadi untuk saya bisa bilang dia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau enggak ya kita semua juga bingung gitu sebenarnya jadi sekarang aturan mainnya bolanya benar-benar ada di pemerintah dan ada di DPR itu yang kemudian bikin gaver kan jadi kita agak susah mengikuti pembahasannya gitu sih tapi in terms of keterbukaan transparansi agak bingung sih kita bisa bilang dia di tengah-tengah lah meskipun ya ada satu momen yang kemarin kita benar-benar gelap gitu sama sekali graf gak ada segala macem nah tapi dia ya kalau dibandingkan misalnya dengan omnibus itu terlalu terlalu ini ya terlalu ekstrim ya kalau bisa bilang gitu baik berarti untuk masalah keterbukaan ini terkait dengan draftnya kita agak susah untuk mencari dan menemukan atau mengaksesnya itu sesuai dengan real-time bagaimana perkembangan yang terjadi lalu untuk apakah ini sudah sesuai dengan prosedur juga masih belum bisa ditemukan karena kita berada di tengah-tengah posisi itu ya untuk selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait dengan juga ada pasal yang disini meninggung mengenai pelaku santai di penjara menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu karena kan terkait bagaimana kausalitas kausalitas antara pelaku dan juga akibat yang ditimbulkan ini apakah bisa dibukarkan sedemukan rupa begitu yang harus saya luruskan di pasal 252 itu santai itu yang dilakukan jadi dia menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib memberitahukan memberikan harapan menawarkan atau memberikan bantuan atau jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang bukan per se bahwa dia melakukan santai jadi itu kita harus hati-hati melihatnya dia promosinya yang dilarang karena dia promosi sebenarnya kalau kita bisa lihat sebenarnya itu berarti menipu kalau itu ga benar itu kan menipu kalau penipuan itu dalam within apa namanya ya hukum pidana kan juga melindungi penipuan itu kalau kita bicara nipuan kalau ternyata ga benar kalau benar juga ya ga tau itu kan itu pembicaraan lain tapi karena itu promosi menurut saya ya itu fair aja itu sebenarnya masih fair tapi mungkin kita bisa lihat ketentuan pidananya pidananya tinggi banget tiga tahun ya itu bisa kita perlu lihat lagi ya apakah kemudian dia separah itu sampai perlu tiga tahun pidana penjara itu kan itu yang kemudian kita bisa lihat gitu baik mungkin itu saja yang menjadi penutup pertanyaan pada pagi hari ini terima kasih atas jawabannya dikarenakan juga sudah mendekati akhir acara untuk yang terakhir kali saya persilahkan kepada Ibu Binoneva Alusia untuk memberikan closing statement mengenai materi seri bincang-bincang pada hari ini silahkan Ibu oke terima kasih Mbak Dewi sebagai closing statement mungkin saya mau ini aja kali ya kita saya mau mengingatkan sekali lagi terlepas dari beberapa isu-isu yang kemudian banyak dibicarakan oleh publik gitu kita punya isu yang sebenarnya lebih besar adalah bagaimana apa namanya kalau misalnya memang disahkan apakah kita sudah siap transisi itu ada sesuatu hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan dan dia kita sering terlupa gitu karena kita sibuk membicarakan masing-masing satu dua pasal yang 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 naik gitu tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih besar yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah ya memangnya sudah siap karena ini akan mengubah kehidupan kita sangat besar gitu ya kita sebagai mahasiswa nanti di tengah-tengah kita harus belajar misalnya baru masuk gitu dua tahun lagi semester 4 kita harus belajar dari scratch lagi dari nol apakah kemudian mahasiswanya siap apakah kemudian akademisnya siap apakah kemudian apa namanya apalagi penerga hukumnya siap memang kita harus kita harus akui change perubahan itu inevitable ya perubahan itu ada sesuatu yang kemudian nanti akan ya pasti kan akan harus memperbarui RKUHP kita eh RKUHP kita yang kitabnya sekarang karena memang beberapa sudah tidak relevan tapi apakah dua tahun itu waktunya yang cukup itu pertanyaannya yang harus dijawab dengan PR yang segitu banyak kita harus hati-hati kita harus ingatkan terus menerus pemerintah supaya kalaupun berlaku nanti gak berantakan udahlah berlaku lebih berantakan dari sistem hukum yang kita punya sekarang itu kan justru malah bahaya ya karena ini kan bisnis mencari keadilan gitu semua orang punya kepentingan gitu kan masyarakat umum punya kepentingan untuk mendapatkan keadilan dan itu harus dipenuhi oleh negara gitu itu harus dijamin oleh negara dan itu yang kita harus hati-hati kita harus kawal-kawal kawal bersama kita harus memantau bersama pembahasannya jangan sampai kita apa kelewatan lagi gitu ya seperti beberapa undang-undang yang sudah beberapa kali kita apa digocek gitu ya kalau boleh bilang ya digocek gitu kita beberapa kali kelewatan gitu pembahasannya jangan sampai terulang lagi seperti itu dan ya kita kita naikkan terus lah ya isu ini gitu kita bicarakan terus supaya memang ya pemerintah dan DPR tahu bahwa kita bahwa ada yang peduli gitu bahwa kita peduli bahwa masyarakat peduli gitu oke baik terima kasih banyak Ibu Genaneva Alicia yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi seri Bincang-Bincang kolom 55 pada hari ini semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan masih berkenan menjadi pemateri di acara-acara kami selanjutnya tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada viewers yang telah menghadiri seri Bincang-Bincang kolom 55 dan sebelumnya saya izin menyiapkan untuk subscribe Youtube ofisial dari LTS Indonesia dan follow Instagram at LTS Indonesia saya mohon maaf yang spesernya apabila selama memandu jalannya acara terdapat perkataan dan perilaku yang kurang berkenan akhir kata saya sebagai moderator mewakini teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om santri santai namo budaya terima kasih Mbak Dewi terima kasih rekan-rekan semua terima kasih